Intro Ya sahabat supaya lebih semangat lagi pagi ini kita gak ketinggalan untuk bahas prestasi-prestasi atlet muda Indonesia yang mendunia dari beberapa cabang olahraga. Nah kita mulai nih dari cabang olahraga panjat tebing. Ada atlet panjat tebing putra Indonesia namanya Fedrik Leonardo yang berhasil memencangkan rekor dunia pada ajang IFSC Climbing World Cup 2021 di Amerika Serikat tanggal 29 Mei lalu. FEDRIK Leonardo menjadi sorotan publik Indonesia di ujung bulan Mei lalu. Pemuda kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat tahun 1997 ini memencangkan rekor dunia dalam kejuaraan internasional panjat tebing IFSC 2021 di Amerika Serikat. Di kategori kecepatan itu ia mencatat waktu 5,208 detik dan melapoi rekor sebelumnya yang diraih oleh rekan senegaranya yaitu Kiromal Khatibin. Sebelumnya di IFSC 2018 di Moskow Rusia, Fedrik menyabet perunggu. Prestasi ini tentu luar biasa karena ia baru bergabung dengan tim panjat tebing Indonesia di Januari 2018. Wah rekornya luar biasa ya sahabat. Tapi dari cabang angkat besi ada yang gak kalah membanggakan nih. Ada Rizky Juniansyah yang memencangkan 3 rekor dunia junior dalam kejuaraan dunia angkat besi junior. Ini pada tanggal 26 Mei 2021. Dan selain itu ada juga lifter Indonesia Windy Cantika Aisyah yang menyabet mendali emas kejuaraan dunia angkat besi junior di tahun 2021. Meski masih muda, prestasi Rizky Juniansyah dan Windy Cantika Aisyah di cabang olahraga angkat besi terbilang moncian. Luar saja sudah menyabet gelar di ajang nasional hingga internasional. Tapi pada 26 Mei 2021 di Tasken, Uzbekistan ia bahkan berhasil menyapu bersih 3 medali emas di kelas 73 kilogram. Pria kelahiran Banten tahun 2002 ini sekaligus memencangkan 3 rekor dunia junior. Sementara Windy merebut 3 medali emas pada 3 angkatan. Pada angkatan Snatch, Mojang Bandung kelahiran tahun 2002 ini membukukan angkatan 86 kilogram yang kemudian mengangkat 105 kilogram untuk angkatan Clean & Jump dengan total angkatan seberat 191 kilogram. Sebelumnya, Windy meraih medali emas pada SEA Games ke-30 di Filipina tahun 2019. Wah, luar biasa banget ya sahabat. Kalau tadi lihat prestasi atlet-atlet, bumbuah saya jadi ikutan semangat nih olahraga. Tapi kan tadi atlet angkat besi, kalau saya cukup dengan angkat barbelah ya. Yang tipis-tipis aja. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih prestasi mendunia dari atlet tanah air. Sekarang kita beralih nih ke musik. Ada namanya Jeffrey Setiawan, pianis muda yang merupakan pemecah rekor dunia dengan bermain piano, 150 lagu selama 4 jam dengan mata tertutup. Wah, luar biasa. Rekor dunia sepertinya sudah melekat pada pianis muda Jeffrey Setiawan. Remaja kelahiran kendal tahun 2006 ini berhasil memecahkan rekor dunia sebanyak 3 kali. Terakhir pada Maret lalu, ia mencatatkan namanya di American Books of Records dan European Records Book atas permainan pianonya untuk 150 lagu dengan mata tertutup selama sekitar 4 jam. Sebelumnya, Jeffrey menorehkan rekor dunia kedua pada awal Maret 2020 di New Delhi, India dan rekor dunia perdananya di Berlin, Jerman tahun 2018 ketika ia memainkan 100 lagu selama 3 jam non-stop dengan mata tertutup. Wow, hebat sekali ya sahabat di rumah ya. Dan setelah jeda, masih ada nih sahabat saya yang mengharumkan nama Indonesia di dunia games atau permainan. Penasaran siapa? Tetaplah di My Kacaba Luar Biasa. Anak-anak kan kalau dibilangin orang tua kadang-kadang nggak mau dengar. Betul, betul. Tapi kalau dari game... Game mungkin mereka bisa langsung nyerap dan teredukasi gitu ya. Betul sekali. Getろ assume you 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 you